Dalam rilis BPS Provinsi Bengkulu, minyak goreng menjadi salah satu penyumbang inflasi di Bengkulu. Sekretaris Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, mengatakan hasil survei dari tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Pemerintah Provinsi Bengkulu memang ada kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan harga ini disebabkan kelangkaan minyak merek minyak kita. Kelangkaan ini berpengaruh terhadap harga minyak goreng biasa. Pembelian minyak goreng biasa ini juga meningkat karena konsumen produk minyak kita beralih ke minyak goreng merek lain. Jadi setelah kita lakukan survei, termasuk desat gas pangan, ternyata minyak di lapangan itu, minyak kita itu yang diminati oleh masyarakat itu, stoknya itu kan kurang. Jadi masyarakat itu membeli minyak yang berkemasan yang lebih dari itu. Sehingga nilai hasil surveinya itu, nilai minyak goreng. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menggelar rapat koordinasi terkait kenaikan harga minyak goreng. Salah satu solusinya mengusulkan tambahan kuota minyak kita ke pusat. Dikatakan Sek Prof, usulah minyak kita ini disampaikan melalui bulog. Kita kiranya kita mengusulkan untuk menambah stok untuk minyak kita melalui bulog kita. Siska Harliana, RBTV melaporkan.